Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Kita akan menentukan KPK dan FPB dari 24, 36, dan 60 menggunakan faktorisasi prima Sehingga kalian sebelumnya harus paham apa yang dimaksud dengan bilangan prima Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan menggunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi primanya 24, kita harus membagi 24 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2 Apabila sudah tidak bisa kita menggunakan yang lebih besar 24 merupakan bilangan genap sehingga pasti dapat kita bagi 2 Hasilnya 12 12 masih dapat kita bagi 2 lagi, hasilnya 6 6 masih dapat kita bagi 2 lagi, hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima Ketika sudah menghasilkan bilangan prima maka pohon faktor kita anggap sudah selesai Selanjutnya bilangan 36 36 bilangan genap dapat kita bagi 2, hasilnya 18 18 dapat kita bagi 2, hasilnya 9 9 bukan bilangan genap sehingga tidak dapat kita bagi 2 Kita coba bagi 3 9 dapat kita bagi 3, hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima sehingga pohon faktor dari 36 Kita anggap sudah selesai, kita lanjutkan bilangan 60 60 dapat kita bagi 2, hasilnya 30 30 dapat kita bagi 2 lagi, hasilnya 15 15 dapat kita bagi 3, hasilnya 5 Kita sudah menuliskan pohon faktor dari ketiga buah bilangan Selanjutnya kita menuliskan faktorisasi primanya Faktorisasi prima dari 24 Perhatikan pohon faktornya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 Atau bisa kita rupakan menjadi bilangan perpangkat Menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 2 pangkat 3, 2 nya ada 3 2 pangkat 3 dikali 3 Selanjutnya Faktorisasi prima Faktorisasi prima Dari 60 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 Atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 Paham? Kita akan mencari KPK nya terlebih dahulu KPK KPK menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima 2 ada 2 nya ada 2 dan ada 3 Untuk KPK kita menggunakan yang lebih besar 2 nya ada 3, 2 dikali 2 dikali 2 Dikali 3, 3 nya yang ada 2 3 dikali 3 dikali 5 Hasilnya adalah 360 Sehingga KPK dari ketiga buah bilangan adalah 360 Kita lanjutkan mencari FPB nya Untuk mencari FPB Kebalikan dari KPK Kalau KPK menggunakan yang lebih besar FPB justru menggunakan yang lebih kecil atau lebih sedikit Di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 2 nya ada 3, 2 nya ada 2, 2 nya ada 2 Kita menggunakan yang 2 nya ada 2 2 dikali 2 3 nya kita menggunakan yang ada 1 saja Dikali 3, dikali 5 Hasilnya 12 Maaf 5 hanya ada di 60 ya Sehingga tidak kita gunakan Maaf Kita hanya menggunakan angka yang terdapat di ketiga faktorisasi primat 5 hanya ada di 60 Sehingga tidak kita gunakan Kita hanya menggunakan 2 Dikali 2, dikali 3 Hasilnya 12 Sehingga kita menemukan KPK dan FPB dari 24, 36, dan 60 KPK nya 360 FPB nya 12 Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh